Musik Saya, saya Rozi, mengajar matematika di SMP Ahligma Surabaya. Jadi di sini menggunakan dua kurikulum, ada kurikulum agama Islam dan kurikulum nasional. Musik Pagi ini kita akan belajar matematika, tapi agak berbeda. Selama ini matematika itu dianggap hal yang paling menyeramkan bagi anak-anak. Kenapa? Karena matematika itu banyak hitungannya dan itu yang tidak disuka oleh siswa. Musik Jadi saya menggunakan blog, saya optimalkan blog. Di dalam blog di situ banyak sekali aplikasi yang saya tampilkan. Di situ ada flash, ada video, ada quiz online, ada sway dan sebagainya. Di mana harapan saya yaitu agar siswa itu bisa mengakses pembelajaran ketika mereka tidak masuk. Musik Dalam matematika kita tidak diperlukan sebuah kemampuan khusus. Karena jawaban dari sebuah problematika itu ada pada soal tersebut. Musik Saya Rozi itu guru yang sangat ramah dan sangat baik. Dan sangat inovatif karena baru pertama kali saya belajar dengan metode komputer. Biasanya saya belajar dengan di papan tulis dan menggunakan spidol. Guru-guru yang lain melihat pembelajaran yang saya terapkan ini sangat tertarik sekali. Jadi banyak dari mereka yang konsultasi secara online, secara langsung. Bahkan beberapa mengagendakan saya untuk memberikan pelatihan. Salah satu yang mempelopori pembelajaran digital adalah Ustadz Seirozi. Yang mana beliau sering menggunakan software-software interaktif untuk bisa menjadikan pembelajaran lebih interaktif di dalam kelas. Prestasi yang sudah diraih oleh Ustadz Seirozi itu tentunya menjadi kebanggaan buat kami. Di mana dengan media digital ini tentunya akan bisa membantu para guru. Kita ingin agar semua yang dilakukan oleh guru itu bisa sesuai dengan tujuan dan visi-visi lembaga kita. Yaitu meluluskan siswa-siswi yang berakhlak pul karimah serta berprestasi akademis yang optimal. Guru harus bisa menginspirasi semua orang terutama anak-anak didiknya. Karena guru sangat menentukan kemajuan peradaban manusia.